Halo guys Apa kabar? Selamat sore Kebetulan sekarang ini Pemul 2.30 Hari kedua puasa Ramadan Nah di depan itu adalah Jembatan Tol Kapuas 1 Atau jembatan Kapuas 1 Yang didirikan di masa Presiden Soeharto Hari ini Hari Senin ya Dimana masuk kerja hari pertama Pemulang puasa Tentunya Akan terasa ya Bagi yang bekerja di kantor Kantor pemerintah Apapun swasta Bagi yang puasa terutama Biasanya kita Bisa sarapan Bisa makan siang Selamat puasa tentunya itu tidak ada lagi Tidak ada sarapan Tidak ada makan siang Tidak ada Minum Dan sebagainya Yang jelas Kondisi Lapar ya Lapar Apalagi jam-jam segini ini Biasanya ngantuk Ngantuk itu sudah lumrah Orang-orang yang berpuasa Orang-orang yang berpuasa Mulrah Badan lesu Lemes Tidak berdaya Itulah Ciri Utama orang-orang yang berpuasa Kenapa kita disuruh berpuasa Tentu banyak hikmah Tentu banyak bangna Di balik itu semua Ada yang mengatakan Kita ingin merasakan Bagaimana Penderitaan orang-orang yang memang Kekurangan makan Tapi Ada sebuah Sebuah Pertanyaan menggelitik Berkait dengan Kalau itu alasannya Beruntunglah bagi orang yang memang Sedang kelaparan Sedang kelaparan real Misalnya Karena perang Ataupun karena Memang kelaparan Memang tidak ada lagi makanan Beruntunglah mereka Tidak lagi perlu puasa Karena mereka memang Sudah Setiap puasa Setiap hari 24 jam Dan sebagainya Jadi sebenarnya Bukan itu saja sih Banyak lagi Makna Yang terkandung dari Yang terkandung dari Puasa itu sendiri Bahwa Pastinya ini adalah Panggilan keimanan Panggilan keimanan Tidak bisa kita Tidak bisa kita Secara Akal Kenapa sih kita disuruh Perpuasa Tapi ini adalah Panggilan keimanan Kalau anda Perjaya dengan Al-Quran Atau perintah Wahyu Perintah 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 Allah Subhanahu wa ta'ala Melalui kitab Suci Al-Quran Ya kita percaya Bahwa itu adalah Perintah Tuhan Dan orang Islam Rata-rata memang Melaksanakan Ibadah puasa Melaksanakan Ibadah puasa Walaupun Ada diantaranya Yang memang Tidak Tidak Mau berpuasa Tidak Mau berpuasa Biasanya Sahurnya Mau Tapi puasanya Tidak mau Atau Dia siang hari Sudah makan Dengan cara Ngumpet Dengan cara Apa saja Yang penting Dia tidak Merasa kelaparan Orang seperti ini Banyak Orang-orang Islam Seperti ini Banyak Kita Tidak tahu Apa motifnya Kadang-kadang Kalau kita tanya Kenapa sih Kamu tidak puasa Ada yang menjawab Karena sakit Makhlah Karena tidak Kuat Karena lagi Berobat Karena lagi Kerja Yang berat Akan ada Seribu alasan Ketika ditanya Kenapa Kamu tidak Berpuasa Tapi bagi orang Yang beriman Yang beriman Kenapa kamu berpuasa Ini adalah Panggilan Tuhan Kewajiban yang Diberikan Tuhan Untuk umatnya Silahkan berpuasa Tentu ada ganjaran Silahkan yang tidak berpuasa Tentu ada juga Ada konsekuensinya Disinilah kita Dituntut Untuk taat atau tidaknya Kepada perintah Tuhan Jadi Puasa itu Adalah panggilan Tuhan Yang hanya Ditaati oleh orang-orang Yang beriman Kalau seandainya Tidak taat Misalnya Seperti saya Sedang sendirian Bisa saja Saya buka puasa Saya makan Saya minum Tidak ada yang tahu Tapi itu Tidak saya lakukan Karena memang Ini adalah Perintah Tuhan Tentu banyak Hikmah Atau manfaat Di balik itu semua Kita percaya itu Sebagai contoh saja Ketika kita Orang Mau operasi Misalnya Operasi Apapun Yang sempatnya Membuka Perut Membelah Itu Biasanya Disuruh puasa Artinya Dokter tahu Bahwa Adekan berpuasa Mungkin Bisa Meminimalisir Meminimalisir Penyakit Yang menyertai Atau Apa namanya Efek samping Dari 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 Operasi Nantinya Jadi seperti itu Begitu juga Kalau kita berpuasa Seperti sekarang ini Kalau orang yang sudah terbiasa Itu enjoy saja Gitu Enjoy saja Dan asik Asik Karena ada Tradisi Yang memang Tidak ada di hari-hari lain Sebagai contoh Sebagai contoh ya Macam sore hari Kita Menikmati Berburu Takajil Atau Makanan Berbuka puasa Kemudian Menjelang maghrib Makanan itu sudah Tersedia Untuk kita buka puasa Dan itu nikmatnya Luar biasa guys Kalau kita lapar ya Makan itu nikmatnya Luar biasa Kadang Ada yang balas dendam Balas dendam Dalam artian Gini Laparnya Luar biasa Begitu Makan Nikmatnya Luar biasa Sehingga Apapun yang ada Di depan mata itu Semua disantap Kayak orang balas dendam Napsu banget Menangkan Sehingga Perut Menjadi penuh Kadang-kadang Susah Untuk bernafas Sehingga Gak berat Untuk melaksanakan Sholat maghrib Ataupun Ibadah yang lain Mengalakah Baiknya Kalau Puasa itu Duka puasa itu Kalau Nabi Muhammad itu Dengan Satu biji kurma Kemudian Minum Nah itu Ibadah Sholat maghrib Itu yang Diajarkan oleh Nabi Kalau Kalau kita sekarang Mungkin Kalau di Indonesia Di kita ini Biasanya ada Kolak Atau Air Jus Atau yang lain Cukuplah Sekedar pembuka puasa Makan Kue Habis itu Sholat maghrib Habis sholat maghrib Barulah Nanti makan besar Misalnya nasi Dan lau pautnya Itu pun Jangan berlebihan juga Nanti akan ada Sholat Isha Terawih Bitir Yang juga harus Kita siapkan Jadi bulan puasa ini Memang Banyak berkah Semua Akan mendapatkan berkah Tukang parkir Dagang Kaki lima Tukang jahit Tukang cukur Pokoknya Apa profesi itu Biasanya akan mendapatkan berkah Yang melimpah Selama Bulan puasa ini Oke guys Ini Ngombrol Aten Turudu Sambil Menikmati Jalan sore Di Kota Penjana Oke guys Sampai jumpa lagi